Halo semua, perkenalkan, nama saya Unike Mesenda Fiorentina Nabasa Barus. Saya berasal dari SMA Swasta Metodistiga Medan, dan saya adalah finalis tuta bahasa pelajar Sumatera Utara tahun 2020. Literasi bagi remaja Apa sih sebenarnya arti dari kata literasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata literasi adalah kemampuan menulis dan membaca, pengetahuan atau keterampilan dalam suatu bidang ataupun aktivitas tertentu, kemampuan dalam mengolah informasi, dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Dan kemudian, apakah manfaat dari literasi tersebut bagi generasi muda ataupun bagi para remaja Indonesia? Literasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi para generasi muda yang sangat berpengaruh dalam pembangunan Indonesia di masa yang akan datang. Karena melalui literasi, kita dapat meningkatkan pengetahuan kita dari berbagai macam informasi yang telah kita baca, dan juga kita dapat meningkatkan kemampuan kita dalam memahami suatu bacaan dengan cara mengambil kesimpulan dari bacaan tersebut. Sebenarnya, literasi tidak hanya selalu mengenai membaca dan menulis saja, namun literasi juga dapat diartikan sebagai bagaimana cara kita mencari, menemukan, ataupun mengidentifikasi cara yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan dalam hidup kita. Dan hal yang memprihatinkan adalah, menurut survei yang dilakukan oleh Program International Student Assessment pada tahun 2019 lalu, Indonesia menempati urutan ke-72 dari 77 negara dalam hal membaca. Oleh karena itu, marilah kita sebagai generasi muda ataupun sebagai remaja-remaja Indonesia untuk meningkatkan kualitas literasi kita, agar kita dapat memberikan perubahan yang nyata bagi Indonesia, dan agar kita dapat menciptakan kemajuan bagi negara kita Indonesia di masa yang akan datang. Terima kasih.